PEMBICARA 1 Dan langsung menghantam trotoar pembatas jalan hingga tersungkur Korban yang tidak menggunakan helm ini terluka parah di bagian kepalanya Saat warga mengevakuasinya tercium aroma alkohol dari mulut korban Petugas atlantas Polresta Banjar yang datang ke lokasi juga menemukan satu botol miras milik korban Korban dibawa petugas ke RSUD Banjar untuk mendapat perawatan Sementara kendaraan korban dibawa ke kantor polisi Petugas menemukan beberapa pelanggaran lalu lintas Seperti tidak menggunakan helm, tidak membawa STNK dan SIM serta dalam kondisi mabuk Dari Banjar, Jawa Barat, Aditya Triwah Yudi, TV One, mengabarkan